Asian Network for Free Election atau UNFREL mengapresiasi penyelenggaraan pemilu 2024 yang berjalan lancar dan damai di Indonesia. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Eksekutif Direktur UNFREL, Rohana Hetiaraci, dalam media briefing di Jakarta minggu 18 Februari. Ia menilai pelaksanaan pemilu di Indonesia dapat berlangsung lebih maksimal sehingga integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga dengan baik. Senada dengan Rohana, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, Perdudem, Hoi Runisa memandang kedepannya penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus memperhatikan kesiapan sistem informasi. Sebelum proses itu kan panjang banyak yang terjadi yang itu kalau apa ya kok saya melihatnya memang banyak yang kemudian ini mundur dibandingkan dengan pemilu sebelumnya gitu ya. Misalnya soal bicara keterwakilan perempuan, soal ya tadi ya kesiapan gimana penyelenggara pemilu. Dengan berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu 2024, diharapkan kedepannya pelaksanaan pemilu dapat mewujudkan kehidupan demokrasi yang semakin baik. Dari Jakarta, Sanyadinda Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih bisa memilih kalau ada sisa surat suaranya, family gitu.